Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerjakan. Padahal, belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyembur. Maka dari itu, kakak kasih tiga jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Ya, pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara! Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ikan, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng, supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat quantum mengeluarkan video terbaru. Oke? Bangun datar dan bangun ruang! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Fais di sini, di channel tim dengan belajar Quantum Research. Channelnya sang juara! Nah, pada video kali ini, kita akan belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Sebelum mulai belajar, seperti biasa, bagi kalian yang belum cuci tangan, cuci tangan dahulu. Ambil kertas dan pulpennya buat catat-catat. Dan ingat, klik tombol subscribe. Nah, kalau gitu, ayo kita mulai! Nah, yang pertama akan kita bahas adalah bangun datar. Ada persegi panjang, jarak genjang, segitiga, trafesium, dan juga lingkaran. Untuk bangun ruangnya, kita akan balok, kubus, prisma, limas, tabung, dan kerucut. Oke? Nah, sebelum kakak mulai, kakak ingin membahas tentang penemuan bagaimana sih luas ditemukan. Sejarah luas ditemukan itu begini ceritanya, Deh. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah piramida. Katanya, piramida itu dibangun dari batu alam. Beneran, batu alam. Ukurannya besar, berat, dan jumlahnya sangat banyak. Pada saat pembangunan piramida itu, orang-orang pekerjanya disuruh nyari batu, membentuk batu yang jadi kotak-kotak yang bagus, yang rapi. Lalu mereka susun, diangkut, dan akhirnya disusun seperti ini. Nah, timbul masalah namanya pekerja ya, kadang-kadang curang juga gitu. Namanya kerja keras, bahkan hanya sebanyak yang kelelahan sambil meninggal. Akhirnya banyak yang melakukan trik-tik keturangan gitu. Batunya dikumpulkan, harusnya dikumpulkan, disebar batunya, biar kelihatan banyak. Gak rapi, nantanya. Akhirnya para, apa ya, mandornya lah, mungkin atau atasannya gitu loh. Bikin loh, ini gimana ini? Batunya kelihatannya banyak kok, pas disusun, cuma dikit. Wah, kecolongan kita nih gitu. Dari situlah timbul ide, gimana caranya menghitung batu dalam setelah banyak. Tapi, tetap, yang apa ya, yang banyak, beneran banyak lah, gak cuma kelihatan banyak doang. Itulah muncul ide luas. Gimana ceritanya ide luas itu? Oke, sebentar. Nah, ide luas itu awalnya muncul dari pada saat pekerja yang ngumpulin batu, dia suruh taruh batunya satu. Selanjutnya di sampingnya. Terus, 3 batu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 batu. Pada saat mencapai sejumlah tertentu, bulannya kok ini kakak contohkan 10, maka gak boleh lagi batunya itu ditaruh di sebelah sini gitu loh, gak boleh, dosa. Maka harus taruh di mana? Di sini. Begitu pun seterusnya. Sampai mencapai jumlah yang sama, 10 lagi. Kita payah yang rapi. Terus. Terus sampai 10, lanjut lagi. Misal sudah 4 baris. Maka dari sini kelihatan berapa jumlah batunya. Sebaris isinya 10 nih, 10 batu. Ada 4 baris. Berarti semuanya pasti tinggal 10 kali 4. 40 batu. Dari situlah ide awal munculnya. Luas. Jadi, kita akan bahas pertama adalah luas persegi panjang. Yaitu dari sejarah tadi. Ya kan? Tinggal yang ini nih. Dikali yang ini gitu loh. Aduh, ini yang mana sih? Oke. Yang pertama ini panjang namanya. Yang ini yang lebar gitu. Maka luasnya adalah panjang kali lebar. Itu luas persegi panjang. Dapat dari mana? Dari sejarah yang batu tadi. Nah, dari dasar persegi panjang ini panjang kali lebar akan ketemu hampir semua. Bukan hampir semua. Semualah luas bangun data. Oke, kita lihat yang kedua ada jejar genjang. Jejar genjang itu apa? Ini bentuk jejar genjang. Buat nyari luasnya gimana caranya? Oke, kita lihat ya. Kakak akan pindahkan segi tiga bagian kanan ke sana. Nah, jadi apa? Iya, persegi panjang juga. Luasnya panjang kali lebar. Nah, kakak balikin ya. Berarti ini panjangnya. Nah, tadi ini lebar-nya kan? Nah, biar enak di jejar genjang dikasih nama yang ini alas, yang ini tinggi. Sebenarnya panjang kali lebar juga. Tapi dituliskan dalam jejar genjang adalah alas kali tinggi. Terus, yang ketiga ada yang namanya segitiga. Yang ketiga segitiga. Ini segitiga, kakak gambarkan. Ini segitiga sembarang. Dari mana luasnya? Luas segitiga sembarang. Oke, kakak akan copy segitiganya dan kakak putar, kakak taruh di atas. Nah, jadi apa? Jajar genjang. Luas segitiga itu adalah setengah dari luas jajar genjang. Berarti, setengah kali luas jajar genjang alas kali tinggi. Berarti luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Ada yang trapezium. Wow, kalau trapezium gimana kak? Nah, trapezium juga sama deh sebenarnya. Oke, kakak kita bahasin trapezium. Gue tinggalkan dari luas trapezium, kakak belah jadi dua. Tak, atas bawah. Kakak pindahin. Nah, jadi apa itu? Iya, alas kali tinggi juga karena jajar genjang. Tapi alasnya, oke kakak balikin ke gambar awal. Yang bagian atas ini kakak kasih nama A, yang bawah ini B, bawah. Dan ini adalah tinggi si trapezium. Ketika kakak pindahin, tak, jajar genjang. Alas kali tinggi. Alasnya apa? B tambah A atau A tambah B. Dikali tinggi si jajar genjang. Tingginya apa? Tinggi si jajar genjang kebetulan adalah setengah dari tinggi trapezium. Jadi luas trapezium itu adalah A ditambah B dikali setengah B. Saya kakak hapus. Biar enak. Jadi, nah, jadinya luas trapezium itu adalah setengah dikali alas A tambah B dikali sama tinggi. Itulah luas trapezium. Selanjutnya, ada luas belah ketupat. Tapi ada tanda tanyanya deh. Luas layang-layang juga ada tanda tanyanya. Oke, kakak si challenge buat kalian cari luas belah ketupat sama luas layang-layang. Bagi yang sudah, silahkan nanti komen di postingan kakak mengenai kelas persiapan UTBK Quantum Research. Nah, komen di IG kakak. Komen di situ dari mana dapatnya. Dari mana dapatnya, komen aja di situ. Keterangan kecil-kecil gak apa-apa ya. Biar pastikan kalian aktif belajar. Selain luas, di bangun datar ada yang namanya keliling. Apa itu keliling? Keliling ya kelilingin aja. Puterin aja gitu loh. Tinggal dilihat tinggirannya. Berarti kalau ada persegi panjang, kelilingnya apa? Ini P, ini L. Yaudah tinggal dikelilingin. P, tambah L, tambah P, tambah L. Berarti keliling persegi panjang itu adalah P, tambah L, tambah P, tambah L gitu ya. Berarti 2P ditambah 2 kali L. Atau 2 kali P, tambah L. Oke lah, sama aja. Ya. Itu adalah keliling. Jadi keliling gak ada rumusnya, Kak. Gak ada, tinggal dikelilingin aja. Karena kalau rumus, sakit jiwa. Banyak banget rumusnya. Itulah keliling persegi panjang. Atau keliling bangun datar yang lain. Selanjutnya kita akan bahas lingkaran. Lingkaran ini khusus. Ini lingkaran. Lingkaran. Di lingkaran kalian kenal istilah P. Sebenarnya apa sih P itu? Nah, sejarahnya gini. Jadi kakak punya beberapa lingkaran. Kakak contohkan di sini 2 buah lingkaran. Di dalam lingkaran, ada yang namanya jari-jari. Ada yang namanya diameter, ada yang di titik pusat. Titik pusatnya di tengah. Ada jari-jarinya. Ada diameternya. Nah, jadi gini dulunya. Lingkaran diukur kelilingnya. Kakak kasih nama yang sebelah kiri, lingkaran 1. Setelah diukur kelilingnya, dikasih namalah K1. Lalu diukur diameternya, ketemulah diameter lingkaran 1. Begitupun yang di kanan, yang kedua. Diukur kelilingnya, dikasih nama K2. Diameternya dikasih nama diameter 2. Ternyata, keliling per diameter itu nilainya selalu sama. Yaitu P. Oke. Sebenarnya bukan P sih. Ketemunya dulu bukan P dulu. Yaitu 3,14 sekian, 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 sekian. Atau sekitar 22 per 7. Dan ini dikasih simbol namanya P2. Makanya di mana-mana dituliskan keliling lingkaran adalah P per diameter. Kita pilih lingkaran ya. P itu K per diameter, sehingga K itu adalah P dikali diameter. Diameter 2 kali jari-jari. Maka 2 kali P kali R. Itu keliling lingkaran. Oke, kakak hapus yang cerah-cerah tanya. Terus gimana kalau yang luas? Kalau yang luasnya, oke kakak akan gambarkan sebuah lingkaran. Ada yang kepotongan. Gimana potongannya? Nah, itu muncul kepotongannya. Nah, kakak punya lingkaran kakak potong sebagian kecil itu. Terus kakak potong lagi. Kakak potong lagi segitu-gitu ukurannya lah ya. Terus kakak susun. Nah, itu susunannya. Kakak tambah lagi susunan yang belum. Nah, jadi disini. Bentuknya jadi apa? Cakep. Jajar genjang ternyata bentuknya. Alas kali tinggi juga dong luasnya. Iya, alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Ini alasnya. Kalau kita balik lagi ke yang tadi. Ini. Itu kan sama dengan yang ini. Berarti kalau semuanya kepotong dan disusun jadi bentuk jajar genjang begini. Wah, udah nongol tadi. Muncul begitu. Berarti ini nih. Tambah yang ini terus sampai ujung. Tambah yang bawah sini sampai ujung. Itu pasti keliling lingkaran. Berarti alasnya ini adalah setengah kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran 2PR. Berarti setengahnya adalah B dikali R. Terus tingginya. Tingginya yang mana? Ini tingginya. Dapat dari mana tingginya? Lihat. Ini tingginya. Berarti yang ini dong. Oh, berarti tingginya sama dengan R. Berarti luasnya adalah PR kuadrat. Dapat sampai sini. Bahwa luasnya adalah PR kuadrat. Tepat dari mana? PR alasnya dikali tingginya R. Karena dari potongan-potongan lingkaran. Itu luasnya. Habis belajar materi, paling enak kita latihan soalnya. Kita lihat ya. Diketahui jajar genjang ABCD. Bila luas ABCD sama dengan 288 cm per cm. Panjang AB sama dengan 36 cm. Dan panjang BF sama dengan 18 cm. Maka keliling jajar genjang adalah berapa kelilingnya? Namanya keliling? Kelilingin aja. Ya nggak? Oke, berarti kelilingnya itu adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA gitu ya atau AD. AB-nya ada? AB-nya ada dong. 36, dikitabui di soal. Yang otomatis sama dengan CD 36. Oke, berarti yang 36. Terus BC-nya ada nggak? BC di soal nggak ada. Nah, tapi tenang aja. Ada luas. Diketahui BF. Kalau AB sebagai alas, maka EB sebagai tinggi. BE sebagai tinggi. Ya nggak? Tapi, kalau alasnya adalah AD, maka BF inilah tingginya. Karena ada luas. Luas di jajar genjang itu kan alas kali tinggi. Oke, yang namanya luas itu adalah alas kali tinggi. Alasnya berapa? Kakak pakai AD sebagai alas. Dikali tingginya adalah BF. Luasnya adalah 288. Sama dengan AD. AD-nya adalah? Oh, yang kita cari AD. Dikali dengan BF. BF-nya adalah 18. Berarti AD-nya itu adalah 288 dibagi sama 18. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 16. Berarti BC sama AD sama-sama 16. Atau BA sama aja ya. Tinggal kita hitung. 36 tambah 16 tambah 36 tambah 16. Oke, ini kita hitung. 36 tambah 16. 40, 52 x 2. Berarti 104 cm. Oke, kelilingnya adalah 104 cm. Kita lihat soal selanjutnya. Nah, ditanya. Jika luas daerah yang tidak diarsir pada bangun tersebut 70 cm. Oke, yang tidak diarsir itu ada dua. Di bagian kiri sama di bagian kanan. Bangun satu. Jangan pakai ini. Pakai angkar romawi aja ya. Ini luas bangun satu. Bangun satu yang kiri. Yang kanan bangun dua. Yang diarsir bangun tiga. Yang tidak diarsir katanya 70. Berarti luas satu sama luas dua adalah 70. Luas satu ditambah luas dua adalah 70. Luas satu ngomong-ngomong adalah luas persegi ABCD. Dikurangin sama luas yang diarsir. Oke, luas satu adalah luas ABCD. Dikurangi luas tiga yang diarsir. Ditambah luas dua. Luas dua adalah luas segitiga E, F, G. Dikurangi luas tiga. Itu sama dengan 70 katanya. Luas ABCD. Yaudah, luas ABCD kan persegi. 6x6 dong. Panjang kali lebar. 6x6, 36. Dikurangi luas tiga. Kelebihan. Sudah-sudah ya. Ini tiga. Ditambah luas AFG setengah kali alas, sekali tinggi. Alasnya berapa ini? Oke. Kita lihat segitiga AFG itu kan sama kaki. Nih, berarti ini tiga belas. Ini juga tiga belas. Diketahui 12 itu yang mana? 12 itu tinggi segitiganya deh. Kita goras dong. Berarti ada segitiga siku-siku. Ininya 12, ini 13. Berarti ini 5. 5 sama 5. Oh, alasnya 10. Berarti luasnya setengah kali alas, sekali tinggi. Setengah kali 10, kali 12. Jawabannya 60. Dikurangi luas tiga. Sama dengan 7. Oke, luas tiga itu luas yang diarsir ya. Kita akan misalkan X. Berarti 36 tambah 60. 96. Dikurangi X, dikurang X. Berarti dikurang 2X sama dengan 7. Berarti 2X-nya itu adalah 26A. Dan X-nya berarti 13 cm. Oke, dapet? Oke, kalau udah dapet, maka kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. Ini bentuknya belah ketupat. Yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir. Wah, ini seru yang diarsir. Banyakan orang akan bilang, wah itu tinggal luas yang besar, dikurangin luas yang kecil gitu ya. Tapi kakak akan tunjukkan ngerjainya dengan cara yang berbeda. Gimana caranya? Oke, kita lihat ya. Lihat, yang diketahui apa? BD-nya 16. BD-nya 16. BD-nya 16 dong berarti segini ya. Berarti ini 8, ini 8. AE-nya 2. AE-nya 2. Oke, panjang ini 2. Ini AE-nya 2. AC-nya 12. AC itu segini 12. Sudah? Berarti... Ya, nggak penting juga sih AC-nya 12. Tapi yaudahlah. Kita silahkan di soal ya. Kakak tulis ya. AC-nya 12. Yang ditanya luas daerah yang diarsir. Oke, kakak ganti warna dulu. Mana ya warna biru? Oh, ini biru. Nah, ini nih. Kakak akan kotakin sebuah segitiga biru. Bukan merek tepung ini ya. Maksudnya segitiga berwarna biru deh. Luas segitiga yang warnanya biru, itu adalah setengah dikali alas, sekali tinggi. Alasnya yang mana? Ini alasnya nih. AE. Dikali 2. Dikali tinggi. Tingginya mana? Ini tingginya nih. 8. Setengah kali 2 kali 8. Iya, 8. Berarti luas satu segitiga yang warna biru, lagi-lagi bukan merek tepung, segitiga biru itu luasnya adalah 8. Yang ditanya luas yang diarsir. Ya, tinggal dikali 4. Karena 4-4-nya ini bentuknya sama. Berarti 4 kali 8. Sama dengan 32. Nah, berarti luas yang diarsir adalah 32 cm persegi. Nah, selanjutnya. Ditanya luas yang diarsir. Nah, kalau ini pakai cara umum ya. Luas yang besar dikurangi sama luas yang perseginya. Maksudnya dikurangi sama 4 kali luas 1 per 4 lingkaran. Apakah ukurannya sama? Ya, kita lihat nanti ya. Yang kelihatannya sih kayaknya beda ukurannya dari gambarnya. Oke, jadi untuk nyari luas daerah yang diarsir, itu adalah luas persegi dikurangi sama luas 1, 2, 3, 4. Berarti dikurangi luas 1, dikurangi luas 2, dikurangi luas 3, dikurangi luas 4. Oke, luas perseginya berapa? Emang ukuran perseginya berapa? Kita lihat dari yang diketahui soal. Ini panjangnya 14 tambah 7 tambah 14. Berarti berapa tuh? 14 tambah 7 tambah 14. Kalau langsung tambahin pasti juga 35. Nah, sekarang ini berapa panjangnya? Ada 7 tambah 14 tambah, enggak tahu nih. Nah, ini kan lingkaran, 1 per 4 lingkaran. Maka pakai sama-sama 14. Maka 7 tambah 14 tambah 14, 35 juga. Berarti luas perseginya adalah 35. Dikurangi sama luas 1. Luas 1 P ini seperempat lingkaran. Luas 2 juga sama-sama seperempat lingkaran. Berarti dikurangi seperempat, dikurangi seperempat. Berarti dikurangi setengah dong sebenarnya. Berarti luas 1, luas 2, kakak langsung gabungkan setengah kali luas lingkaran yang punya jari-jari 7. Berarti dikurangi kali setengah luas lingkaran P R kuadrat. R nya 7 ya, oh ya langsung ketahuan. P nya langsung aja, 22 per 7 ya, tulis ya. 22 per 7, dikali 7, dikali 7, gitu. Dikurangi, luas 3, luas 4, seperempat lingkaran, seperempat lingkaran. Ukurannya sama-sama 14 jari-jari nya. Berarti setengah lingkaran sebenarnya. Dikurangi setengah lingkaran, dikali 22 per 7, dikali 14, kali 14. Yuk, kerjakan yang bisa kita kerjakan. Coret, apa yang bisa dicoret? Coret, 2 sama 22, tinggal 11, 7 nya hilang. 2 sama 22, 11, 7 sama 14, tinggal 2. Berarti sama dengan 35 dikurangi, 11 kali 7, 77 dikurangi, 11 kali 2 kali 14. Kalau kalian mau itu boleh, boleh. Tapi kakak punya saran gitu, lihat. 14 itu adalah 7 kali 2. Berarti tinggal 11 kali 2 kali 7 kali 2. 11 kali 7, itu 77 dikali 2 kali 2, berarti sama-sama punya 77 nih. Berarti ini 35 kuadrat ya maksudnya ya. Luas persegi panjang, perseginya 35 kali 35, 1225. Berarti 1225 dikurangi 77 dikurangi 77, dikurangi 77 kali 4. Berarti dikurangi 5 dikali 70, jawabannya berapa? 5 kali 77, 385. 1225 dikurangi 385. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 840 cm persegi. Ini jawabannya. Selanjutnya, nah ini disuruh nyari juring lingkaran. Oh iya ini keterangannya kurangi, juringnya 60 derajat ini ya. Ditanya berapa luas daerah yang diarsir juring lingkarannya 60 derajat. Gimana caranya? Kalau ini kita terusin, itu sudutnya adalah 360 derajat. Yang namanya juring lingkaran kan sepersetian bagian dari lingkaran. Ya enggak? Gampangnya adalah luas lingkaran dibanding sama luas juring. Wah pakai perbandingan lagi dong ya. Itu sama dengan luas lingkaran itu kan 360 derajat. Eh sorry, sudut lingkaran itu kan 360 derajat. Dibanding sama sudut juringnya 60 derajat. Anda tinggal diperperin, selesai. Luas lingkaran berapa? Luas lingkaran PR. Kwadrat dong. Berarti V, V-nya langsung aja 22 per 7. Dikali R-nya berapa? 14 dikali 14. Per 360. Sama dengan luas juring itu yang kita cari. X misalkan per 60 derajat. Langsung bagi 60. Nah begitu kan ya. Langsung bagi 7. 2. 6-nya coret. Tinggal 3. Berarti X-nya adalah 22 dikali 14. Berapa 22 dikali 14? 22 dikali 14 itu. Oke. Gini caranya biar gampang. 22-nya kita jadikan 11 kali 2. Kok jadikan 11 kali 2 gak? Iya. Lebih gampang. Lihat ya. 11 kali 2 dikali 14. 14 dikali 2 langsung kakak yakin banyak orang bisa ngitung 28. Jadi tinggal 11 dikali 28. Perkalihan 11 itu tinggal 28. 28. Tambahin. 8. 2 tambah 8. 10. 1. 308. Berarti X-nya adalah 308. Dibagi 3. Ngitung 300 dikali 8 bagi 3 itu gampang caranya deh. Daripada kalau cerah-cerahkan gini aja. 308 itu 300 sama 8. 300-nya dibagi 3. Tinggal 100. 8 dibagi 3. 8 dibagi 3. Paling dekat 6 kali ya. Iya 6. 6 bagi 3 kan 2. Bisa 2 tuh. 2 bagi 3 0,67. Berarti 2,67. Berarti 308 dibagi 3 itu adalah 100 ditambah 2,67. Berarti 102,67. Nih. Itu soal tentang juring lingkaran. Nah, setelah selesai mengenai juring lingkaran. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang bangun ruang. Soal yang tadi selesai. Kita sekarang ngomongin tentang bangun ruang. Tapi ngomong-ngomong bangun ruang. Kalau tadi bangun datar kakak jelasin. Dari mana sih luas itu dapet bangun ruang? Volume juga ada sejarahnya gitu. Gak asal begitu gitu. Dari mana sih dapetnya volume itu? Oke. Biar kalian enak. Nah. Sejarah volume bangun ruang. Kakak jelasin biar kalian lebih enak dapetnya. Jadi tadi ketika ada batunya 10, 10, 10 ada 4 baris. Berarti ada 40 batu gitu ya. Kalau kakak bikin tumpukan di atasnya lagi 40 lagi. Batunya ada berapa? 80. Tumpuk lagi di atasnya. Berarti 40-nya ada 3 tumpuk. Gitu ya. 40 kali 3 dong. Tumpuk lagi di atasnya. Tumpuk terus. Berarti semuanya jadi. Ya tegankan tinggi tumpukannya. Kalau ada tumpukannya ada 5. Berarti 40 kali 5. Ada 200 batu. Berarti jumlah batu semuanya adalah batu yang bawah ini dikali tingginya berapa tumpukan. Itulah volume. Volume itu dasarnya adalah luas alas dikali sama tinggi. Luas alas dikali tinggi. Itu dasar dari semuanya volumenya. Dasarnya itu. Nah. Yang pertama kubus. Apa sih kubus? Ini kubus. Volumenya apa? Ya tadi kami bilang volume itu luas alas kali tinggi. Kok kubus itu semua rusuknya sama. Berarti kalau kakak misalkan rusuknya R, R, R. Volumenya apa? Luas alas. Alasnya itu persegi. R kali R. Berarti R kuadrat dong. Dikali tingginya R. R kuadrat kali R. Jadinya R pangkat 3. Berarti volume kubus itu adalah R pangkat 3. Sekarang dibangun ruang selain ada volume ada yang namanya luas permukaan. Kalau kakak ngomong luas permukaan, paling enak adalah luas permukaan. Berarti permukaan kubusnya. Kubus itu permukaannya terbentuk dari persegi. Ada 6. Berarti tinggal kita hitung. Yang depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Gitu ya. Ada 6 buah persegi. Yang depan, belakang, kanan, kiri, sama atas, bawah. Ada 6 persegi ya. Persegi luasnya apa? Sisi kali sisi. Di sini berarti R kuadrat. Gitu lah ya. Berarti ada 6 kali R kuadrat. Itu sebabnya luas permukaan kubus adalah 6 kali R kuadrat. Itu luas permukaan kubus dan volumenya. Yang kedua ada yang namanya balok. Balok itu kayak kubus. Mirip. Tapi ukurannya nggak sama. Kalau tadi rucuknya sama semua. Kalau balok ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Berarti volumenya apa? Ya sama, luas alas kali tinggi. Luas alasnya berapa? Alasnya kan ini. Berarti alasnya adalah panjang kali lebar. Dikali tinggi. Makanya volumenya panjang kali lebar, kali tinggi. Gimana dengan luas permukaannya? Sama kayak tadi. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Oke. Yang depan. Yang depan itu panjang kali tinggi. Yang belakang juga sama ukurannya. Panjang kali tinggi. Yang kanan itu lebar kali tinggi. Yang kiri juga sama. Lebar kali tinggi. Yang bawah panjang kali lebar. Atasnya juga sama panjang kali lebar. Maka luas permukaan balok itu adalah 2 kali alas sama tutup panjang kali lebar. 2 kali lebar kali tinggi atau samping kanan kiri. 2 kali panjang kali tinggi atau depan, belakang. Tinggal tambahin depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Rumusnya boleh diingat? Boleh. Tapi harus dapet tau dari mananya. Karena kalau asal pakai rumus doang. Ntar tau-tau baloknya nggak lengkap. Nggak ada tutup atasnya. Gimana dong? Maka kalau nggak ada tutup atasnya panjang kali lebarnya cuma satu. Dan seterusnya lah. Intinya dapetin gimana nya itu. Bukan cuma pakai rumus doang. Karena kalau pakai rumus sangat gampang dibikin salah. Coba loh. Selanjutnya kita ngomongin prisma sama limas. Apa sih bedanya prisma sama limas? Lihat ya contohnya ya. Yang sebelah kiri gambar prisma, yang sebelah kanan gambar limas. Apa bedanya coba? Ya, kalau prisma dari bawah sampai atas itu bentuknya sama. Yang pertama itu kakak arsirkan itu namanya prisma segitiga. Karena bawah sama atasnya sama-sama bentuk segitiga. Dan sama persis ukurannya. Itu yang namanya prisma. Beda sama limas. Limas bawahnya bentuknya sesuatu. Segitiga misalkan yang kakak arsirkan ini. Atasnya langsip. Itu namanya limas. Gambar yang kakak gambarkan di sebelah kiri prisma itu ada prisma segitiga. Yang kedua prisma segi empat alias balok. Dan ada prisma segi lima. Kalau limas ada limas segitiga. Lima segi empat juga ada. Ada limas segi lima juga. Kak, cuma segitu doang? Enggak. Sampai banyak sisinya terserah. Siapa yang mau bikin. Segi lima, segi enam, segi tujuh ada semua. Oke, jadi apa itu prisma? Prisma itu adalah bangun ruang yang dari bawah sampai atas sama. Limas itu bangun ruang yang bawahnya bentuk sesuatu, atasnya lancip. Nah, volume prisma itu tinggal luas-awas kali tinggi. Ya tadi itulah volume prisma, balok dan kelengkawan itu termasuk prisma ya. Luas-awas dikali tinggi. Nah, kalau volume limas, luas-awas kali tinggi juga. Tapi dikali sepertiga. Gitu lah, sepertiga kali luas, alas, kali tinggi. Oke, jadi gimana cara ingatnya? Oke, sebentar ya. Nah, kakak, ingatnya apa itu prisma? Prisma bangun ruang yang dari bawah sampai atasnya sama. Volumenya luas-awas kali tinggi. Kalau limas itu bawahnya bentuk sesuatu, atasnya lancip. Volumenya luas-awas kali tinggi, tapi dikali sepertiga. Itu adalah prisma dan limas. Nah, sekarang. Ini apa? Prisma. Seginap. Sekarang tunjukkan satu gambar lagi. Nah, itu apa? Itu prisma lingkaran. Ya kan? Kan alasnya lingkaran, berarti prisma lingkaran dong. Tapi nama lainnya adalah tabung atau silinder. Prisma lingkaran. Berarti gimana volumenya? Yang namanya prisma ya sama aja. Luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya? Lingkaran. Berarti volumenya luas lingkaran dikali tinggi. Luas alasnya lingkaran. Berarti luas lingkaran dikali tinggi. Pr kuadrat dikali C. Itu volumenya tabung. Nah, gimana dengan luas permukaannya? Luas permukaannya oke. Namanya luas permukaan itu yang di luar, yang kelihatan. Ada apa aja tabung sih? Yang pertama ada yang di bawah nih. Namanya alas. Yang kedua ada yang di atas namanya tituk. Yang ketiga ada yang namanya selimut tabung. Selimut itu yang mana? Yang nutupin sampingnya tabung itu namanya selimut. Berarti luasnya. Ya udah luas permukaannya. Luas alas tambah luas tutup, tambah luas selimut tabung. Terus gimana caranya luas selimut tabung? Jadi kalau selimut tabung kita buka, nanti dia bentuknya begini. Persegi panjang. Tinggi tabung, itu yang ini nih. Ini nih, apa nih? Keliling lingkaran pas kita buka, inilah keliling lingkarannya. Keliling alasnya. Berarti keliling lingkaran kan ada di 2 PR. Berarti luas selimut tabung, alas kali tinggi, atau panjang kali lebar, 2 PR dikali itu luas selimut tabung. Selanjutnya kita masuk ke kerucut. Apa itu kerucut? Kalau tabung tadi prisma lingkaran, kalau kerucut adalah limas lingkaran. Atau nama lainnya kerucut. Nah, limas lingkaran volumenya. Tadi karena limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi, maka volume kerucut juga sepertiga luas alas kali tinggi. Tapi luas alasnya adalah PR kwadrat. Atau luas lingkaran. Luas alasnya. Nah, luas permukaannya juga sama. Luas alas ditambah luas selimut. Luas selimut kerucut itu gimana sih? Luas selimut kerucut itu adalah PRS. Kak, apa itu SS? Itu adalah garis pelukis. Ini yang kakak merahin. Namanya S. Garis pelukis kerucut. Gimana cara nyarinya? Tinggal kita goras. Nanti di soal kakak akan tunjukkan gimana cara nyari garis pelukis dari sebuah kerucut. Dari mana sih kakak itu PRS? Oke, bagian PRS ini kakak kasih challenge buat kalian. Coba temukan dapet dari mana itu PRS. Sekarang kita ke soalnya ya. Perhatikan gambar. Volume bangun tersebut. Oke, kalau volume. Volume itu isi. Kalau ada dua bangun yang digabung, volume-nya tinggal ditambahin. Berarti volume-nya itu adalah volume bangun satu. Yang di bawah misalkan yang satu. Berarti volume balok. Ditambah yang di atas. Volume limas. Volume baloknya berapa? Jadi volume balok apa? Luas alas. Alas kali tinggi. Berarti luas alasnya 8 x 6 x 4. Berarti 8 x 6 x 48 x 48 x 4. Berapa 48 x 4? 48 x 4 berapa? 192. Ditambah sama volume limas. Volume limas itu gimana? Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti volume limasnya adalah sepertiga. Kalau kita lihat di sini. Volume limas sama dengan sepertiga. Di kai luas alas. Alasnya persegi panjang. Berarti sama dengan 8 x 6. Dikali tinggi. Berapa tingginya? Oke, kita lihat di sini. Alasnya itu persegi panjang. Kalau kakak tarik garis ini. Atau namanya adalah garis diagonal. Kita bisa cari tahu panjang garis diagonalnya berapa. 68 x 8. Berarti diagonalnya 10. Triple Pythagoras. Masa ke 68 x 10. Berpotongan tepat di tengah-tengah. Maka pasti panjangnya 5 x 5. Nah, tinggi ini nih. Tinggi prisma itu yang ini. Oke. Nah, ini kan kita mau nyari nih. Oke, kakak ganti warna dulu. Yang mau kita cari itu yang warna kuning nih. Yang ini yang mau kita cari. Terus. Ininya diketahui. Sudah kita cari tadi 5. Ininya 13 nih. Di sini miringnya. Oh, iya. Berarti ada sikit-sikit siku-siku dong. Yang ininya 5. Ininya 12. Ini 13. Otomatis ya. Berarti ini tingginya 12. Oke, tingginya adalah 12. Yuk kita hitung. Coret, coret, coret. Berarti 4. 8 x 6, 48 x 4. Sama, 192 berarti. Berarti volume totalnya adalah 192 x 2. Berarti sama dengan 380. 4 cm UB. Kita lihat soal selanjutnya ya. Oke. Luas permukaan bangun. Luas permukaan. Ingat ya, kalau volume kita bisa tambahkan aja langsung. Kalau luas permukaan nggak bisa. Kenapa? Karena luas permukaan itu permukaan. Berarti yang di luar doang. Kita lihat. Di gambar itu ada ujungnya atasnya kerucut. Tengahnya ada tabung. Bawahnya lingkaran. Berarti luas permukaannya. Luas selimut kerucut sebagai tutup. Luas selimut tabungnya ditambah sama alasnya. Yang berbentuk lingkaran. Oke. Lanjut lagi. Berarti di mana luas permukaannya? Luas permukaannya adalah luas selimut kerucut. Ditambah luas selimut tabung. Ditambah luas lingkaran. Luas selimut kerucut. PRS. Ditambah luas selimut tabung. 2 PR dikali tinggi. Tadi panjang kali lebar ya. Berarti 2 PR dikali tinggi. Ditambah luas lingkaran. PR kwadrat. Ini yang menarik nih. Kita tulis dulu ya. PRS. Berarti P nya adalah 22 per 7. R nya adalah. Sama berarti 7 dikali S nya. S nya berapa? Nah ini cara nyari selimut. Eh nyari S nya. Ini diketahui 7. Tingginya diketahui 24. S nya berapa? Ini kan 13-14. 7-24. Iya pakai vitagoras. 25. 7-24-25. Berarti S nya adalah 20. Ditambah luas selimut tabung. 2 PRT. Berarti 2 dikali T. Dikali R. Dikali T. T tabung berapa? Ini tinggi tabung. Tinggi semuanya diketahui di soal 39. Tinggi kerucutnya 24. Berarti tinggi tabungnya 15. Ditambah PR kwadrat. 22 per 7 dikali R nya. 7 dikali 7. Coret 7 nya. Semuanya sama-sama punya 22. Kalau karena itu manual. Maka akan lama. Biar gampang 22 nya dikeluarkan. Dikali sama 25. Ditambah 2 dikali 15. Ditambah 7. Berarti sama dengan 22. Dikali 62. Dan lagi-lagi 22 nya kakak ubah. 2 dikali 11. Biar apa? Biar gampang. Yuk. 2 nya dikali 62. 62 dikali 2. 60 kali 2. 120. 2 kali 2. 4. Berarti 124. Nah. Karena dikali 11. Tinggal ditulis 124. Ditambah 124. Tambahin 4631. Berarti 1364 cm persegi. Wah gampang ya. Lihat. Cara ngaliin yang tadi yang kayak gitu itu akan lebih gampang. Kalau udah kelipatan 11. Tinggal dikeluarkan 11 nya. Baru dikalikan terakhir. Itu akan sangat membantu dalam proses perhitungan yang waktunya sangat terbatas. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke latihan soal-soal UTBK. Kalau dari tadi soal-soalnya kalian lihat cuma ABCD pilihannya. Maka sekarang kita akan masuk ke soal UTBK. Soal yang sebenarnya. Yang pertama. Manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun datar? Eh buset ini soal UTBK begini. Ya sudah lah. Ya soal UTBK suruh milih mana bangun datar. Ada persegi balok trapezium kerucut. Waduh. Artinya sih pembuat soal ini meyakin di luar sana di seluruh Indonesia. Masih ada yang belum tahu mana bangun datar, mana bangun ruang. Makanya ada soal begini. Tapi kalau soalnya begini semua. Poinnya rendah deh repon. Ya sudah lah kita kerjakan aja ya. Manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun datar? Persegi bangun datar atau bangun ruang? Bangun datar balok. Bangun datar trapezium. Bangun datar kerucut. Bangun ruang. Berarti yang bangun datar mana? Satu, dua, dan tiga. Yang benar. UTBK begini ya. Gak apa-apa lah ya. Kita lanjutin. Soal berikutnya soal UTBK. Nah, berapakah luas persegi panjang A, B, C, D dari gambar persegi panjang pada koordinat cartesius berikut ini? Putuskan apakah pernyataan satu dan dua berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Wow. Oke, yang pernyataan pertama koordinat A, min 3, min 1. Oh, yang A, min 3, min 1. Kita disuruh menjawab berapakah luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Berarti buat ketemu luasnya, kita harus tahu berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Berapa panjangnya? Panjangnya kan jarak dari A ke B atau di A ke D ke C. Tapi jarak dari titik ini nih. Titik yang itu tuh. Gitu loh. Berapa jaraknya? Yang sebelah kiri itu min 3. Yang kanan gak tahu berapa. Gak ketahuan panjangnya dong. Gak bakal ketemu luas. Berarti pernyataan satu saja tidak cukup. Sekarang kita cek pernyataan dua ya. Apakah pernyataan dua cukup? Kita cek. Pernyataan dua koordinat C 6,8. Kalau ngomong pernyataan dua kita hapus dulu pernyataan satu. C-nya adalah 6,8. Titik C itu adalah 6,8. Ini disininya 6, disininya 8. Sama. Buat nyari luas kita harus nyari panjang sama lebar. Kita cek ya. Berapa panjangnya? Jajak dari ini ke sini. Yang sebelah kanan 6. Sebelah kirinya gak ada. Gak ketemu panjang. Gak mungkin ketemu luas. Berarti pernyataan dua tidak cukup. Terus. Kalau digabung cukup gak ya? Nah kita cek ya. Pernyataan satu titik A-nya min 3, min 1. Min 3, min 1. Tiba ketahuan semua tuh. Panjangnya berapa? Dari kiri ke kanan. Min 3 ke 6. 9. Lebarnya dari bawah min 1 ke 8. Berarti ketemu juga ada angkanya lah. Kita gak perlu tahu berapa angkanya. Tapi ada panjangnya ada lebar. Berarti pernyataan satu gak cukup. Dua gak cukup. Tapi kalau digabung jadi cukup. Jadi pilihan jawabannya yang benar adalah yang D. Pernyataan satu saja. Eh maaf yang D lagi. Salah salah salah. Maksud kakak adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja tidak. Tuh jawabannya. Nah kita lihat lagi. Ini soal yang cukup menarik bagi kakak. Karena kalau gak dapat-dapat banget definisinya agak berat. Kita lihat ya. ABCD adalah persegi panjang. Persegi panjang yang terletak di dalam seperempat lingkaran berpusat di A. Maka panjang BD. BD itu yang mana sih? Ini BD yang kata merah. Ini adalah diagonal dari sebuah persegi panjang. Selain BD, AC juga diagonal. Kita lihat ya. AC-nya pun diagonal. AC sama BD sama-sama diagonal. Berarti panjang AC sama dengan panjang BD. Dan kalau kalian perhatikan. Yang namanya AC ini juga merupakan jari-jari lukaran. Berarti sama dengan AP dong. Iya. Karena AP-nya 20 tambah 6. Jari-jari lingkarannya AP 26. Berarti AC-nya 26 juga. Berarti BD sama-sama diagonal 26 juga. Sudah selesai. Kakak gak tahu kenapa ada pilihan akar 2, akar 3. Tapi itu buat ini aja. Berarti jawabannya BD-nya adalah 26. Dan dia merupakan diagonal dari sebuah persegi panjang. Dan juga merupakan jari-jari dari lingkaran. Nah, soal terakhir ini. Ini soal yang cukup menarik buat kakak. Nah, ini. Tuh. Eh, masih belum terakhir deh. Satu sebelum terakhir. Oke. Berapakah luas permukaan tabung pada gambar di bawah ini? Misalnya perlu luas permukaan tabung. Oke. Ada gambarnya tabung sama silinder. Atau tabung sama bola yang nempel atas-bawah. Tadi kakak belum bahas bola ya. Jadi, buat kalian tahu volume bola itu adalah 4 per 3 di R pangka 3. Dan luas permukaan bola itu adalah 4 kali luas lingkaran atau 4 di R pangka 3. Nah, ada hal yang menarik deh. Kalau ada tabung sama bola yang nempel begitu, maka mereka berhubungan. Ada hubungannya, setel. Apa aja hubungannya? Yang pertama hubungan dengan tinggi tabung. Berapa tinggi tabung? Tinggi tabungnya itu adalah 2 kali jari-jarinya. Kok bisa kak? Ya, ya bisa. Karena pada kondisi nempel begini, jari-jari bola itu sama dengan jari-jari tabung. Nah, tinggi tabung itu kan berarti jari-jari bola ditambah jari-jari bola. Berarti 2 kali jari-jari bola. Berarti 2 kali jari-jari tabung. Itu hubungan yang pertama. Tingginya adalah 2 kali jari-jari. Atau tingginya sama dengan diameternya. Hubungan yang kedua apa? Oke, kita lihat ya. Nah, luas permukaan bola, udah tahu kita tadi baru dibahas tuh masih ada tulisannya, 4 PR kuadrat. Nah, kalau luas permukaan tabung, tadi kan alas tambah tutup tambah selimut. Luas alas tambah luas tutup tambah luas selimut. Luas alas, luas lingkaran. Luas tutup, luas selimkaran. Berarti 2 kali luas lingkaran. Berarti 2 PR kuadrat. Ditambah luas selimut. Luas selimut itu adalah keliling-lingkaran dikali tinggi. Berarti keliling-lingkarannya 2 PR dikali tingginya 2 R. Berarti sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 4 PR kuadrat. Berarti sama dengan 6 PR kuadrat. Air bola sama air tabung sama loh ya pada kalian sendiri. Berarti ada hubungan antara luas permukaan bola dengan luas permukaan tabung. Apa hubungannya? Hubungannya adalah 4 PR kuadrat per 6 PR kuadrat. Atau 4 banding 6. PR kuadratnya kakak soal soalnya. Jadi 4 per 6. Atau 2 banding 3. Buat apa kakak bahas ini? Coba lihat. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ditanya adalah berapakah luas permukaan tabung. Pertama diketahui luas permukaan bola adalah 616. Bisa gak jawab permukaan tabung? Ya bisa karena perbandingannya ada. Berarti pernyataan 1 benar. Pernyataan 1 cukup maksudnya cukup untuk menjawab pertanyaan. Apakah pernyataan 2 cukup? Kita lihat ya. Jari-jari bolanya adalah 7 cm. Jari-jari bola 7 cm. Jadi jari-jari tabungnya 7 juga dong. Kan sama. Berarti luas permukaan tabungnya ketemu. Tinggal masukin 6 PR kuadrat. R-nya 7. Ketemu juga berarti luas permukaan bola bisa diketahui dengan menggunakan pernyataan 2. Berarti pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. 1 saja cukup? 2 saja cukup. Berarti jawabannya adalah 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Yang D. Kalau dua-duanya cukup enggak ya? Nah coba pikirin sendiri lah. 1 cukup? 2 cukup? Kalau dua-duanya? Nah coba dipikirin sendiri. Oke. Sekarang lanjut. Gelas A berbentuk silinder dan mempunyai tinggi 4 kali tinggi gelas B. Oke. Kakak tulis dulu. Tinggi A sama dengan 4 dikali tinggi B. Kakak misalkan. Misal M, I, M, I, S, A, S, A, L. Misal tinggi B-nya adalah X. Berarti tinggi A adalah 4 kali tinggi B. 4X dong. Terus. Jika jari-jari gelas A setengah kali jari-jari gelas B. Jari-jari. Berarti R-nya sih A sama dengan setengah kali R-B. Biar enak kita kalikan 2 di ruas kanan-kiri. Berarti yang kiri jadi 2 R-A. sama dengan R-B. Nah, ini kita misalkan si R-A-nya. Misal R-A sama dengan Y. Berarti R-B kan 2 kali R-A. Berarti 2 Y. Apa yang ditanya? Perbandingan volume gelas A dan gelas B. Kakak tulis perbandingan di sebelah kanan atas ya. Volume A dibanding volume B. Itu sama dengan volume A. Berarti PR kuadrat. Kali tinggi. Tapi R-nya R-A. Tunggu-nya juga tinggi. Berarti P. R, R-A berapa R-A? R-A itu adalah Y. Dikali tingginya si A. 4X. Per volume B. PR kuadrat juga. Kali tinggi. Tapi P-nya. Eh sorry. R-nya adalah R-nya si D. R-B itu adalah 2Y. Dikali. Kuadrat ya? Oh iya ada kuadratnya. A-duh. Nah, nasib. Oke. Ulang ya dari yang kolom A. Kolom A. Kolom A. PR kuadrat dikali tinggi. Berarti P dikali Y dikali Y dikali tinggi. A adalah 4X. Yang bawahnya. B dikali R-B. R-B itu adalah Y. R-B sorry. 2Y. Dikali 2Y. Dikali. Tingginya si D adalah X. Udah dong. Berarti. Sebenarnya saya ganti warna dulu. X-nya hilang. Y-nya hilang. V-nya juga mati. Berarti tinggal. Sama dengan. Yang atas tinggal. Oh 4-nya juga hilang ternyata ya. Oh abis semua dong. Satu persatu ya. Oke. Berarti kolom A dibandingkan kolom B. Itu adalah 1 banding 1. Nih jawabannya. Dah. Itu soal yang terakhir. Oke. Sudah selesai videonya. Maka saatnya bagi kalian buat. Ulang dari awal soal-soal. Ulang. Lihat. Oh lihat soalnya. Pause. Lihat. Atau kalau masih ada yang pengen lihat pembahasannya. Lihat dulu pembahasannya. Pause. Ulang lagi ke soalnya. Kerjain ulang sendiri. Semakin banyak kalian mengulang. Maka akan semakin bagus buat kalian. Oke. Cukup sekian. Dari kakak. Cukup video ini dari kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bila itu bisa dilahak. Fasta bikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa. Like. And share. Dan satu lagi. Subscribe. Subscribe itu gratis. Ingen. Subscribe itu gratis. Satu lagi. Tekan tombol lonceng. Supaya kamu jadi orang yang pertama tahu. Saat kuantum mengeluarkan video terbaru. Oke. Terima kasih.